selamat datang kembali di channel dikicu kali ini gue mau mereview jangka panjang motor ini Suzuki Spin NR night rider jadi kebetulan beberapa waktu lalu Spin gue menginjak 70 ribu kilometer wow yeay 70 ribu 1 2 3 yeay 70 ribu kilometer oke dan kebetulan juga umurnya tahun yang ini udah 10 tahun jadi udah lama gue pake motor ini lumayan nanti Oktober 2017 umurnya resmi 10 tahun sesuai dari STNK nya ya jadi motor ini akan gue review plus minus nya apa terus suka duka gue pake motor ini oke kita simak aja langsung ya Suzuki Spin Night Rider 2007 motor ini telah menemani gue selama 10 tahun penerangan dan 70 ribu kilometer di depan merek motomaster kenapot rrgs dan mesin mematai piston Suzuki Thunder 58mm merek NPP skuter ini merupakan skuter matic yang kapasitas mesin yang terbesar di kelasnya pada jaman ini review lebih dalam akan gue sampaikan di video berikut ya jadi motor ini sebenernya gua punya sudah dari tahun 2007 urusnya pas gua pertama kali masuk kuliah motor ini menghentikan Kawasaki Blitz gua dulu dulu gua pake Kawasaki Blitz sudah 125cc pake pistonnya Blitz Joy terus pasang itu apa ya gua pasang gua pasang kopling tangan sama cakram belakang pas kuliah ganti ini Suzuki Spin ada cerita dibalik gua beli motor ini jadi kenapa gua beli motor ini tadi sih gak kepikir sama sekali ya pas pertama keluar gitu ya terus bokap gua dulu pake Mio Mio tahun 2005 Mio Sporty cuman ganti roller 10gram sama ganjil per CVT jaman dulu masih gaman ganjil-ganjil per tuh biar keras hehehe jadi belum banyak ada per CVT aftermarket yang sekian RPM, sekian RPM gitu kayak langkah paling murah adalah ngeganjil per CVT pake ring gitu ring dari bahan Duralium ring Dural nah waktu itu jadi temen gua baru beli motor Spin ini pas pertama kali keluar tahun 2006 kalau gak salah singkat cerita waktu itu gua masih pake Blitz kita jalan-jalan jadi waktu gua coba-coba ya namanya jaman dulu ya coba kebut-kebutan gitu iseng-iseng tarikan bawahnya asik banget gitu ke Ubernya pas tuh di atas jadi menurut gua tarikan bawahnya enak banget terus begitu juga pas gua touring ke puncak waktu itu tuh dari Jakarta ke puncak temen gua bawa spinnya gua naik Mio gua naik Mio sporty bokap gua yang sudah ganti roller dan persiviti tadi ganjil persiviti dia ayam-ayamin juga terus nanjak ngepas waktu itu kita kebetulan ke daerah Mekamendung yang tanjakannya curam banget tuh nanjaknya gila tuh spin nah dari situ gua coba kan motor dia emang emang enak sih tarikan enak banget dan waktu itu kebetulan ada spin model baru yang lampunya sudah kayak gini lampunya sudah lebih senyum gitu ya gak kaku kayak yang lama dan itu tahun 2007 akhir yang keluar waktu itu ada spin night rider wah kebetulan gua suka tuh sama spin night rider jadi yaudah jual blitz terus gua beli ini dan ini kayaknya motor paling awet yang pra gua pegang 10 tahun gua mulai dari place-nya dulu deh jadi motor ini adalah yang paling menurut gua paling enak tuh mesinnya ya jadi tarikannya dulu di kelasnya itu lumayan oke paling oke tapi dulu kan dia sepantar sama Mio dan BIT dia sesia paling besar di kelasnya terus lebih red daripada si Mio gue terus yang lo gak bisa denyin adalah on the realnya kuat banget terutama mesin dan CVT-nya ini udah 70 ribu tapi masih lumayan lah gimana ya masih oke susuki emang beda ya biasanya kalo yama honda ini aku lakannya jadi baru nih belum ganti masih lumayan tebel nah ini gua pake buat BIT MRTDR 1000 RPM kalo keliatan disini misalkan 70 ribu kayak gini mantep kan tebel jadi 20 ribu kayak lo ganti sih harus gua belum pernah ngalami kerusakan berarti pake motor ini hanya penggantian berkala aja gak ada bunyi-bunyi aneh sama sekali dan for your info motor ini sudah bore up sudah pake piston 58 NPP gue dari 24 ribu kilometer ganti piston itu dan sekarang 70 ribu kilometer sempet ada masalah sekali tapi bukan masalah lagi besar dibenerin langsung oke lagi gak pernah gak pernah nge-bull juga motor ini belum pernah ganti seal clap belum pernah skir clap juga jadi gokil lah daya tahannya buat tusuki spin ini gua acung yang jempol banget buat gua gak tau gua soalnya belum pernah dapet motor yang sekuat ini ya ini motor badak banget karena gini ini gua pake harian pas gua kuliah dulu jadi klimatan udah segini 70 ribu lebih terus gua pernah ada fun race di sentul dua kali gua pernah ikut tanpa masalah juga tanpa kendala sama sekali lo bayangin jadi di sentul itu gua ngabisin satu tanky buat keliling-keliling circuit satu race-nya ya gitu ya satu kali ikut nah berarti gua berapa lewat udah gua tempuh gua gak ngitung kebetulan terus beberapa kali gua pake jalan jauh kayak misalkan itu gua touring bareng spinner ke jatiluhur jadi ke waduk jatiluhur ya yang gua sering sih ke puncak sih pake ini ke bandung belum pernah pokoknya motor ini robust banget deh jadi kuat gitu gak pernah rewel mungkin tipstriknya dari gue itu rajin ganti oli sih gua memang motor ini gua gak pernah ganti oli setiap 2.500 km gua ganti oli setiap 10.000 kg gua ganti filter oli setiap 20.000 atau 25.000 gua ganti filter udara oh iya bahkan motor ini dari mulai apa namanya gua gak pernah katakan style clap dari garansinya habis jadi motor ini waktu itu servis itu rajin pas masih garansi setahun pertama setelah itu gua gak pernah servis-servis lagi bongkar itu cuma pas borapnya itu gua gak pernah matang-matang sama sekali karbu pun gak pernah gua cabut terus gua cuci gitu gak pernah tadi resepnya ganti rajin ganti oli sama rajin ganti filter darah itu udah cukup sih ini gua gak masih enak banget motor ini tarikannya masih nyoy kalau kata orang tuh tarik bos waduh sorry tuh masih enak banget tarikannya terus minusnya karakternya karakternya buat gua aneh handlingnya agak aneh bawa bleach bawa Mio gua gak gak mengalami masa transisi yang berarti jadi kayak dua-duanya tuh handlingnya acceptable tapi ketika pindah ke motor ini dan begitu sebelah sebaliknya ketika gua punya kebiasaan pakai motor ini dan naik motor lain gitu itu gua perlu ada adjustment jadi gini posisi apa namanya posisi posisi apa namanya posisi asroda depannya itu di belakangnya shock depan biasanya kan di depan sini atau kalau satria lama dulu setau gua di di tengah sini atau shogun lama ya gua lupa shogun kebo tapi kan di belakang jadi ngelit dia handlingnya agak berbeda cuman memang lebih lincah kalau kita lagi slip-slip ya cuman buat nikung parabolik itu kayak menurut gua kurang stabil terus engine mounting belakangnya ini engine mountingnya belakang which is dia mounting arm juga itu kayak terlalu gua bandingin sama Mio ya ini kayak terlalu goyang terlalu apa ya namanya terlalu squishy gitu mungkin karena konstruksi armnya agak ribet gitu gua pernah liat bandingin sama Mio beda gitu jadi kayak ada dua busing ada dua lengan ada dua as lah disitu buat gua aneh terus oh iya untuk kelapot standartnya itu dia pake busing karet gitu which is itu parah banget itu selalu minta ganti gitu jadi kayak mungkin setiap 2.500 kg itu diminta ganti satu sepasang busing karetnya karena pecah terus solusinya sih katanya di last bos baru bos besi aja gitu tapi katanya bikin agak geter gitu jadi sampe sekarang gua beneran ganti kelapot aja gitu gua sampe kelapot RRGS yang which is suaranya masih adem masih enak gak keras gak gak ngebrong gitu buat harian apalagi ya minisnya ya lampu lampu depannya gak terang sama sekali gua pengen ganti full wave temen kayak sayang gitu ubah spoolnya ke DC tapi mungkin lama-lama gua akan ganti karena bener-bener lampunya redup banget terus itu lampu depannya lampu belakang sering banget putus gua gak tau kenapa itu sering banget putus pokoknya udah pake merek bagus terus yang paling parah ini adalah penyakit spin sih kayaknya semua spin kayak gini area belakangnya sama sekali gak pakem gua udah ganti yang kata orang pake Thunder pake RX King terus dimodif dikit sama aja which is menurut gua mungkin material tromolnya velgnya yang aneh terus ini kabel rem belakang ini sering apa gampang putus gua selama punya udah dua kali ganti karena putus apalagi ya udah sih paling itu aja CVT gak bermasalah mesin juga gak bermasalah gua gak pernah ada masalah berarti dari dua sektor paling penting itu hal penting yang menurut gua agak annoying itu rem belakang aja sih rem depan pakem kalau mana juga karasuzuki daringan dealernya sedikit banget bagnya tutup karena gak laku produknya sayang banget ya udah sih itu aja paling jadi overall semoga membantu pengalaman dari gua ini semoga berguna bagi kalian untuk yang nyari-nyari metik bekas murah tapi berkualitas gitu menurut gua ini jawabannya oke enjoy semoga bermanfaat bagi kita semua dan dikicok cabut dulu dari sini ciao selamat menikmati